Ya sebelum berakhir pekan dilanjutkan, kita mau dengar dulu nih closing statement juga dari masing-masing karena ini penting, kita harus tahu apa sih key message yang mau sampaikan, mulai dari Bunik dulu silahkan. Wow saya dulu. Ya silahkan Bunik. Baik, saya ingin mengajak teman-teman di sini juga di seluruh Indonesia, kita harus bisa membedakan antara agitasi dan provokasi. Nah ketika agitasi itu berarti tadi dikatakan oleh siapa nama? Rama. Rama, boleh saja kalau itu aspirasi begitu ya, itu boleh saja berbicara kasar sama halnya ketika mari kita ingat beberapa puluh tahun yang lalu. Soekarno itu adalah agitator yang keren, bunuh Belanda, pukul Belanda itu tidak masalah begitu karena berbicara atas nama Indonesia untuk orang lain. Tetap itu namanya agitasi, tetapi ketika kata-kata yang kasar itu dengan sarkasme di ucapkan secara umum itu namanya provokasi. Karena itu tadi ada perlokusi, ada imbas, ada dampak dari bahasa yang kita gunakan pada seseorang atau kelompok orang. Oleh karena itu mari kita sama-sama menyadari tiga kata ini, saya mengutip dari sahabat saya Ibu Dewi yang sering menggunakan tiga kata ini bahwa ketika kita berbicara, kita harus menyadari memilih kosa kata, kosa rasa dan kosa makna. Karena disanalah akan tercipta bahasa yang harmonis, itu saja terima kasih. Kosa kata, kosa rasa, kota, sorry ya, kosa kata, kosa rasa dan kosa makna. Oke, Uni silahkan. Saya ingin meminjam kata bodoh dari Roki Gerung, tapi coba nikmati kata ini. Gini ya, saya tidak akan menggunakan cara-cara bodoh dalam mewakili pikiran saya sehingga terlihat bodoh. Kira-kira sarkas tidak. Nah gitu kan Mbak, ini kita coba nilai kata-kata itu. Tapi intinya gini, kita bisa membedakan antara kritik dengan berupaya untuk menyerang seseorang. Contohnya nih, bukankah di parlemen itu Pak Rihamza sama Pak Delizon justru karena kritik-kritiknya mendapat penghargaan loh dari Pak Jokowi gitu kan. Artinya mereka itu kurang apa pedesnya, kritiknya. Tapi mungkin dia di parlemen. Mungkin Pak Jokowi harus melirik orang-orang yang berbicara di jalanan gitu loh. Di jalanan yang bisa mengkritik Pak Jokowi, tapi tidak menggunakan kata-kata sarkasme tadi. Dan mulai sekarang kita mulai menelisik satu demi satu. Tadi bilang ke Mbak Mbak Nih, yuk kita penelitian yuk mana yang menunjukkan sarkas atau tidak. Sudah saatnya. Sudah saatnya. Jadi apa tadi? Bahasa Indonesia yang baik, benar, bijaksana. Bijaksana itu kan di sana, tapi bijaksini. Gitu ya, itu saja. Terima kasih Udi Leli. Jangan cuma menuntut orang lain. Terima kasih kesempatan, ini masih ada dua menit, satu-satu menit ya. Mbak Cheryl dulu silahkan. Oke kalau saya gini, kritik itu wajib dalam era demokrasi ya, supaya negara kita bertambah bagus. Tapi ingat, kita dalam mengkritik, janganlah kita membuat penggalan-penggalan yang berdana fitnah. Dan jadinya hoax. Kita tahu dulu Bu Niani menyebabkan perpecahan pada saat Bu Niani dan Ahok, Pak Ahok. Dan tadi di sini, di forum ini ada yang mengatakan, Pak Jokowi pernah mengatakan bunuh dan dor. Saya ingin yang mengatakan itu di forum ini mengkarifikasi, karena ketika bunuh dan dor diucapkan tanpa konteks yang lengkap, yang luas, ini akan sangat, jadinya fitnah loh. Fitnah kepada Presiden Jokowi. Jadilah kita orang yang bijaksana ketika kita mengeluarkan suatu kritik, itu adalah untuk sesuatu yang efektif. Kita ingin perubahan yang lebih baik untuk negara kita. Bukan hanya karena kita punya niat jahat dan kita tidak suka dengan suatu pihak tertentu. Terima kasih Mbak Syedol. Silahkan terakhir Prof. Kan kita selalu rakyat yang selalu dibilang hoax, rakyat yang selalu dibilang menggunakan bahasa kekerasan. Tapi kita tidak berpikir bahwa rakyat ini sudah memilih wakil-wakilnya, memilih pemimpinnya, tapi kemudian pemimpinnya tidak deliver, tidak kemudian melaksanakan tanggung jawab dari negara. Jadi kalau kita mau bicara seperti itu, jadi bagaimana? Rakyat harus apa? Contohnya tadi, kalau misalnya tadi, bahasa saya adalah tolong dicek di internet ya, karena saya pernah mendapatkan waktu itu videonya. Jadi tolong dicek, ada katador, ada... Profesor, harusnya Anda sudah mencek ketika menyatakan sesuatu di depan media nasional. Mbak Syedol kita kasih kesempatan dulu buat prof. Bukan konteks, konteksnya kenapa selalu rakyat yang dikejar-kejar, ya kan? Tapi bagaimana para pejabat, bahasa para pemimpin di dalam memimpin. Tapi enggak cuma sekedar bahasanya, kebijakannya seperti apa. Apakah itu konstitusional ataukah sesuai dengan undang-undang atau melanggar konstitusi. Dan pejabat itu ya, kalau melanggar konstitusi, dia bisa diimpeach. Nah di sini letaknya, makanya yang namanya kritik itu menjadi sangat penting di dalam demokrasi, yang tadi dikatakan dalam ilmu politik, ilmunya di dalam konteks itu. Jadi menurut saya itu saja. Terima kasih Prof. Kita, ya itu pelajaran diambil, bijak, baik, benar tadi ya. Jangan lupa itu harus diingat, mudah-mudahan ada edukasi yang penting di sini, dan kita harus bertanggung jawab juga dengan apa yang kita ucapkan. Itu yang paling penting. Jangan sampai jadi fitnah. Oke Mbak Sheryl, terima kasih Mbak Sheryl, terima kasih Prof. Kusnul, terima kasih juga Uni Lely dan juga Bu Niknik sudah memberikan ilmunya dan semua analisanya malam ini. Kita akan ketemu lagi perempuan bicara minggu depan. Sampai jumpa. Terima kasih.